Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rejeki Kali ini kita mau unboxing bareng-bareng handphone dari Nokia Yaitu Nokia 6 Boxnya Indonesia banget ya Warnanya merah putih Saling bersatu, berjabat tangan, padu panco ya Oke, pokoknya ini barangnya TAM Data Marta Mandri atau ERA JAYA Terus kita dapat kartu IM3 dengan paket data 12GB Lumayan Di sisi belakang, kita bisa lihat spesifikasi Ini handphone gambarnya kayak gini Spesifikasinya, bodinya aluminium 4G LTE udah full OT Berarti kemungkinan bisa pakai smartphone ini RAM 3GB, ROM 32GB Kamera 16MP 64bit octa-core Processor pakai Snapdragon Layarnya 5,5 inch Full HD Terus udah Dolby Atmos Oke, mending kita buka langsung Pakai cutter Gak usah deh, pakai cutter deh Kopee-popee aja bisa kayaknya Bicara bukannya gimana? Kalau ditarik Langsung kelihatan handphonenya Kita singkirin dulu ya Biasa singkirin dulu ya Ampartemen pertama Gratis Youtube Instagram Ini prosurnya IM3 Kitab-kitab, kartu garansi, dan buku panduan penggunaan Harus kita dapat Zoom Ejector Apa ini isinya? Charger adapter Charger adapternya berapa ya? Outputnya 1A Amper Roto ya bisa cepet atau enggak Kita cobain aja nanti Terus ada apa lagi? Ada handsfree Udah in-ear modelnya Handfree-nya Kabelnya lumayan bagus nih Lantur Bakalan awet Terus ada kabel micro USB Oke sobat Sekarang kita ke Handphone-nya Buka plastiknya Handphone-nya warna hitam Kita lihat desainnya tuh cakep banget ya Layarnya udah oleh Bobo Clothing Di atas layar Kita bisa lihat Logo-log Nokia Ada kamera depan Dan speaker Sensor-sensornya Enggak kelihatan Di bawah ini ada Tombol navigasi Sensor-sensornya Sensor-sensornya Terus juga ada Tombol foam Yang udah jadi fingerplate Yang gak perlu kebutuhan Cukup ditampak aja Frame-nya terbuat dari Metal Ammonium Belakang ini Gak tau deh nih ya Ammonium apa Policarbonat Kayaknya sih Policarbonat Logo Nokia-nya bukan sablonan Tapi grafir Terus Nah antenanya nih keren Antenanya itu Nyaris tak terlihat Modelnya Uline Tapi nyaris tak terlihat Sisi atas dan di sisi bawah Sisi atas dan di sisi bawah Bagus ya Oke Dan nyala kita di setting-setting Update Bentar aja Kita lihat Dan Update Phone-nya Android 7 No God 7.1 Ya Memorinya Dipakai 1,2GB Dari 2,8GB Berarti Sisa tinggal 1,6GB Storage-nya Terpakai 11GB On the system Dari 32GB Berarti sisa 21GB Sekarang kita cobain Kameranya Untuk Fokus Dia gak pindah sendiri Kita harus tap Baru dia fokusnya Pindah Kalau biasanya Kalau yang auto-fokus Kita geser Kita langsung pindah fokus Geser Pindah fokus Kalau ini gak Kita harus tap dulu Dan setting-annya Ada Detection action light Aspekt ratio resolution Oke Kamera tuh maksimal 16MP Depan 8MP Video Pendahang maksimal Full HD Bagus Terus Ada apa lagi Disini Ini Lihat dikit-dikit Ya Ponton Tab and play Ini berarti udah NFC Jadi Kalau kamu yang butuh NFC Dukendami Jadi pilihan Dan Berikut ini Adalah Sample foto-fotonya Sedikit aja Kalau mau yang complete Nanti Pasti review Oke Gitu aja dulu Unboxing dan hands-on-nya Jangan lupa di subscribe Nah Biar kamu dapat update Nanti reviewnya seperti apa Saya Kyu udah pamit Untuk diri Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax